Ke Bali yang bergantung pada pariwisata sangat terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sektor usaha terkait seakan hidup enggan, mati tak mau. Salah satunya usaha penukaran valuta asing atau KUKFA bukan bank atau lebih dikenal dengan nama money changer yang dalam dua tahun terakhir ini sepi aktivitas. Hal itu diakui oleh direktur utama salah satu money changer di Denpasar Ardi. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir tahun 2021 transaksi semakin menurun. Tidak adanya wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ke Bali menjadi penyebab utama sepinya aktivitas pendukaran valuta asing. Ardi menyebutkan sebelum pandemi transaksi bisa mencapai 2 miliar sampai 3 miliar rupiah per hari. Namun saat ini transaksi berkisar 200 juta hingga 400 juta rupiah per hari. Pendukar didominasi masyarakat lokal yang masih memiliki simpanan atau menerima kiriman uang luar negeri dari keluarganya yang bekerja di luar negeri. Ada juga Wisman tetapi sudah lama tinggal di Bali. Menetap atau mempunyai bisnis di Pulau Dewata. Ardi menilai dampak pandemi terhadap bisnis perotelan dan money changer nyaris sama karena keduanya membutuhkan wisatawan mancanegara. Pihaknya bersyukur usahanya masih mampu berjalan hingga saat ini. Yang memperkirakan tahun ini kursus dolar AS akan menurun sedangkan rupiah bakal naik dan menguat. Di tempat usahanya saat ini 1 dolar AS nilainya 14.025 rupiah per dolar. Australia dijual 9.975 rupiah dan 1 euro harganya 15.926 rupiah.